Pemkot Ambon pastikan dalam waktu dekat, Common Center difungsikan. Pemerintah Kota Ambon memastikan akan segera merealisasikan pembangunan Common Center untuk digunakan memantau seluruh rutinitas kegiatan masyarakat Kota Ambon pada seluruh sudut kota, termasuk juga menunjang program pemerintah pusat yakni program literasi digital yang nasional. Demikian dikatakan Sekretaris Kota Ambon Agila Tuheru saat hadir mewakili wali kota Ambon pada acara peluncuran program literasi digital yang mengangkat tema Indonesia cakep digital. Memberikan apresiasi atas nama pemerintah Kota Ambon dengan terselenggaranya kegiatan ini, karena program ini dinilai sejalan dengan salah satu program pemerintah Kota Ambon yakni Ambon Smart atau Ambon Cerdas. Pemerintah Kota Ambon telah melakukan berbagai pembenahan pelayanan pada seluruh SKPD pada lingkup pemerintah Kota Ambon menuju ke arah pemanfaatan digitalisasi guna mempermudah berbagai pengurusan perizinan dan masyarakat juga dapat mudah untuk lakukan pengawasan dan mempercepat waktu pengurusan. Dikatakan Latu Heru, berdasarkan survei status digital Indonesia tahun 2020 oleh kata Data Insight Center dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo di mana Ambon masuk dalam nominasi kota satelit cakep digital atau literasi digital di mana indeks literasi pada skala 3,80. Masuknya kota Ambon dalam nominasi kota satelit dikarenakan pengguna platform digital dan media sosial dihitung berdasar jumlah penduduk kota Ambon yang dinilai cukup tinggi dan hal ini menjadi modal bagi kota Ambon menerapkan digitalisasi sistem dan proses pelayanan publik secara digitalisasi. Dikatakan Latu Heru, saat ini pemerintah kota Ambon terus melakukan pembenahan dan pemasangan jaringan internet pada sejumlah lokasi dalam wilayah kota Ambon guna memastikan seluruh tempat akses internet dapat terjangkau oleh masyarakat setempat mulai dari pusat kota, kecamatan, pelurahan, hingga ke desa-desa. Ya, salah satu kita sementara ini membenahi kita punya common center yang dalam waktu dekat ini sudah dimanfaatkan. Karena common center ini salah satu upaya kita juga menuju kepada Indonesia cakep digital. Ya, kalau itu Indonesia cakep digital yang ada dalam Indonesia termasuk Ambon. Kita berharap juga Ambon cakep digital. Karena itu common center kita bangun, kemudian kita juga sudah bekerjasama untuk juga meletakkan CCTV di kota ini supaya pada waktunya nanti ya semua kota ini bisa diewasi CCTV. Di samping itu juga terus dikembangkan oleh diskon info kota Ambon untuk memperbanyak titik-titik untuk bisa diunakan atau dimanfaatkan oleh warga kota. Kegiatan peluncuran program literasi digital yang mengangkat tema Indonesia cakep digital yang dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo langsung dari Jakarta dan diikuti oleh seluruh daerah di Indonesia termasuk di kota Ambon. Peluncuran program literasi digital nasional bertepatan dengan momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2021, Kamis 20 Mei 2021. Program literasi digital nasional ini dicanangkan sebagai bagian dari upaya percepatan transformasi digital khususnya terkait pengembangan sumber daya manusia digital. Terima kasih telah menonton!